Pertanyaannya Kang Yayan Eh Kang Fathor dulu Pertanyaan Kang Fathor Bagaimana kah Kita bisa Mengalihkan perhatian ketika kita Katakanlah terbiasa Orang contoh Enggak sholat itu biasa saja Bagaimana kah Ditumbuhkan ketika enggak sholat itu menjadi Menyesal Orang ketika enggak puasa biasa saja Bagaimana kah ketika enggak puasa itu Tumbuh adanya penyesalan Atau tadi yang dicontohkan Ketika Nabiullah Ibrahim Lama pengen Mendama Anak Hadilah seorang anak Yang kebetulan Ismail itu ya cerdas Tankas Soleh Patuh Jadi cintanya Nyaris Difokuskan diarahkan itu Maka Nabiullah Ibrahim Di uji Dia memilih cinta ke anak keluarganya Ataukah memilih kepada Yang menciptakan anak keluarganya Jadi hidup itu Kang Tidak akan pernah lepas namanya ujian Kalau saya boleh menganalogi Hidup itu seperti hanya kuliah Soalnya apa Kang? Soalnya tergantung konsentrasi yang kita ambil Kalau saya hidupnya mengambil fokus program konsentrasinya adalah Apa? Social engineering Maka soal yang selalu saya hadapi itu selalu soalnya seputar Tadi Kang Pertanyaan-pertanyaan seputar Tadi tanggung jawab sosial Nah Orang kalau pilihan konsentrasinya program ekonomi Maka soal hidupnya juga Tidak akan keluar dari soal-soal seputar ekonomi Orang kalau hidupnya Pilihan program studinya Da'wah Maka soalnya Tidak akan melepas dari soal-soal da'wah Nah Jadi Hidup itu sebetulnya seperti hanya kuliah Kapankah selesainya? Selesainya ketika nafas itu Lepas Kapankah ujianya? Ujianya kapan saja Dan unpredictable Kalau semester kadang ada pemberitahuannya Kalau UTS ada pemberitahuannya Tetapi berbeda dengan kuliah kehidupan Dia Seenaknya saja Lagi nyaman-nyamanya Suka tidak suka Kasih ujian Betapa banyak orang yang tergelagapkan Ujianya numpuk Kayak semacam dirapel Tubuhnya sakit Sudah sakit Ekonominya Bangkrut Istrinya menutup serai Anaknya susah diatur Seakan-akan numpuk dirapel Tapi ingatkan Tidak ada seorang dosen yang ngasih soal Yang jawabannya tidak ada Dan tidak ada seorang dosen Ngasih soal Yang soal itu sengaja agar Siswanya atau mahasiswanya Tidak bisa menjawabnya Tidak ada Jadi soal seberat Apapun Hakikatnya Dan melalui Perhitungannya Sang Apa mahasiswa atau sang siswa ini Dia mampu menjawabnya Hanya masalahnya adalah Apakah soal-soal dalam kehidupan ini Dimaknainya oleh kita Dengan positif thinking Atau Dengan setuatu beban Itu saja nanti yang membedakannya Kalau orang yang menghendaki Kelulusan dan Kenaikan tingkatan Selalu saja Mencoba mempersepsi Bahwa ujian itu Adalah keharusan Coba aja ditanya Kang Katakanlah Kang Fatur bisa nanya ke mahasiswa Coba tawarin Kuliah disini itu Nanti maunya Ada yang ada ujiannya Atau tidak ada ujiannya Semuanya ingin Ada ujiannya Ini sebetulnya sudah mulai Ada perspektif positif Memaknai dengan ujian Karena ujian adalah Anak tangga Agar dia levelingnya naik Yang asalnya semester 1 Menjadi semester 2 Terus Dengan ujian ini Akan mengukur kapasiti Makanya dari ujian itu Muncul angka-angka IPK dan lain sebagainya itu Mengukur Daya serap dan kemampuan Nah Termasuk juga yang Ditawarkan Ujian yang dihadapi Oleh Nabiullah Ibrahim Disini yang sebetulnya Bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim Ketika dia mencurahkan Rasa cintanya Terhadap keluarganya Oleh Allah di uji Coba Bisa enggak Perhatian cintanya itu Diarahkan ke Yang menciptakan keluarganya Ternyata Nabiullah Ibrahim Lulus dari ujian itu Tidak hanya Nabi Allah Ibrahim Nabi Ismail dan Siti hadarnya Juga dengan sangat Sangat lega Nah Sama Bagaimana Cara memantik Responsibility Pengalihan Perhatian Agar kita Senantiasa Mau fokus ke hal-hal Kebajikan Pertama Arah pandangan kita Ini saya contohkan Kalau Katakanlah Dua sisi saja Kalau di hadapan saya Ada sisi kanan Ada sisi kiri Kalau saya Pandangannya selama ini Ke kiri Maka kanan ini Tidak Akan pernah terlihatkan Nah Bagaimana agar Perhatiannya bisa Dialihkan ke kanan Yang mau tidak Mau Adalah Mencoba Menghijrahkan Orientasi hidupnya Yang asalnya Ke kiri Dialihkan ke sini Nah Disinilah orang Bahwa Visi misi dalam hidup Itu apa Yang mau dia bangun Kalau Visi misi Yang mau dia bangun Dalam kehidupan itu Sa'idun Fid dunya Wa sa'idun Fil akhira Bahagia di dunya Dan bahagia di akhirat Maka mau tidak mau Dia harus mengalihkan Orientasi Visi hidupnya Nanti dari situlah Orang akan Mencoba Membangun Sesuatu Sinyal itu Menjadi lebih baik Selagi terus Fokusnya disini Maka kini Yang kanan ini Tidak akan pernah dilirik Tetapi kalau sudah ke kanan Bahkan sampai dikokohkan ke kanan Maka kiri ini Tidak menarik Apapun yang ada di kiri Nah sama Orang kalau sudah Diorientasikannya Terus Senantiasa Khidmah kepada Kebajikan Maka Untuk Melakukan Bahkan Dibayar berapapun Untuk melakukan Kezoliman Tidak akan pernah Mau menarik Dan disitulah Siapakah Orang yang oleh Allah Dikehendaki Menjadi lebih baik Itu Cirinya adalah Istamalahu Jika Allah mau Menghendaki manusia Hambanya menjadi Yang terbaik Itu Cirinya adalah Istamalahu Para sahabat Nanya kepada Rasulullah Apa yang dimaksud Dengan Istamalahu itu Istamalahu Terus dijelaskan oleh Rasulullah Yaitu Falyakmal Amalan Salihah Maka Orang yang Senantiasa Berbuat Kebajikan Terus Dibayar Untuk melakukan Kezoliman Yakin Tidak mau Nih Orang Disuruh Contoh Si A Kamu Silahkan Suri Ambil Barang orang lain Nih Kasih duit Sebesar-besarnya Pasti Tidak mau Itu apa Artinya Orang itu Sudah Dicondongkan Senantiasa Kebajikan Nah Mengalihkan Perhatian Mengalihkan Fokus Hati kita Agar Senantiasa Beralih Ke yang Baik-baik Itu Caranya Adalah Kemauan Atau Mengupgrade Daya Orientasi Visi Hidup Kita Kalau Visi Hidup Kita Semata-mata Ibti Amar Daudillah Maka Titik dari Orientasi Visi Inilah Yang akan Membangun Bagaimana Ikhtiar-ikhtiar Kita Agar Senantiasa Bisa Menggapai Ridha Allah Apa saja Yang nanti Akan Bisa Menggapai Ridha Allah Dia akan Berkenan Melakukannya Apapun Sekalipun Harus Berjuang Berkorban Sebesar Apapun Termasuk Yang dilakukan Oleh Nabiullah Ibrahim Dia berani Mempertaruhkan Mengorbankan Keluarganya Karena Semata-mata Ibti Gho'a Mardotillah Tetapi Orang Yang Tidak Bisa Membangun Visi Ini Jangankan Untuk Berkorban Untuk Mencoba Sedikit Mengalihkan Perhatiannya Saja Beratnya Sekali Makanya Kenapa Ada orang Kalau diarahkan Suruh Sholat Saja Masih Berat Itu Kalau Kira-kira Manusia Di titik Tengah Ini titik Kiri Ini titik Kanan Orang Yang semakin Jalan ke Kirinya Semakin Jauh Maka Dia ingin Mengarah Ke kanan Itu Tambah Jauh Semakin Tambah Lama Semakin Tambah Jauh Kalau Tambah Jauh Berarti Kan Jarak Dari Sini Sampai Sini Tambah Jauh Makanya Kenapa Ada Ada doa Allahumma Thabit Kolb Ala Dini Ya Allah Tetapkan Hati Ini Atas Agama Karena Hati Itu Kolbun Polak Balikan Kadang Ke Kiri Kadang Ke Kanan Kadang Ke Kanan Kadang Ke Kiri Terus Gini Nah Bagaimana Hati Itu Supaya Mantap Di Kanan Salah Satunya Disamping Menupgrade Orientasi Hidup Kita Ibti Amar Datilah Kes Di Карibos De Di De D Falls Di 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 Terima kasih.